Moderatori, meskipun ini sesi terakhir, tapi saya yakin ini merupakan topik yang menarik karena memang topiknya mungkin masih relatif baru ya yang sebenarnya mungkin penyakitnya ini banyak, prevalensinya, tapi seringkali sulit untuk diagnosis ya jadi sesi terakhir ini adalah mengenai diagnosis dan interpretasi dari sekalian istrius jadi memang penyakit selia ini yang kita akan sampaikan ada dua pembicara yang pertama Profesor Dr. Dr. Iri Sengganis, SPPB KAI yang akan membawa mengenai diagnosis dan interpretasi dari selia krisis kemudian akan dilanjutkan oleh pembicara kedua oleh Pak Fahil Agnab, S. Farm Apotekar mengenai laboratori diagnostik in selia krisis ya jadi penyakit selia ini sebenarnya mungkin sudah pernah ada yang mendengar ya jadi kalau dari penelitian mungkin prevalensinya sekitar 1% tidak terlalu banyak tapi sebenarnya diperkirakan sekitar 70% itu tidak bisa terdiagnosis karena rendahnya awareness nah nanti dari sesi kali ini kita akan mendengarkan dari pembicara bagaimana kira-kira kita mengenali penyakit ini dan kemudian melakukan diagnostik yang tepat untuk bisa kemudian mengatalkan apasya dengan baik baiklah saya persilahkan untuk pembicara pertama kepada Prof. Dr. Iri Sengganis, SPPB KAI ya Prof, beliau ini adalah guru besar dan juga staf pengajar di Divisi Alergi Imunologi Klinik, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Rumah Sakit, Cipto Namun Pusumo, Jakarta ya Prof, saya persilahkan Prof ya terima kasih mungkin selanjutnya yang terakhir sudah pagi-pagi sudah saya kirim yang terakhir selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan tidak lantuk ya pada sesion terakhir pada siang hari ini kita bicara sedikit memenai otolimun yang menyentuh usus halus ya atau usus kecil seliaktisis memang seliaktisis ini termasuk yang jarang tetapi penting sekali ya kita ketahui apakah anak-anak ada diagnosis dan bagaimana kita mendiagnosa seliaktisis memang pada anak-anak lebih banyak dan juga pada wanita lebih banyak dibandingkan pada pria jadi sebentar kita apa-apa representasi ya sebentar slide saya ada yang lebih update sebetulnya saya sudah kirim dari pagi sebentar kalau kita lihat bahwa otolimun adalah suatu penyakit dimana sisim imun menyerang tubuh kita sendiri jadi terbentuk autoantiboni diartiboni ini menyerang tubuh kita tergantung bagaimana yang diserang yang banyak yang kita ketahui lukus untuk kita berhentuh rajanya daripada otolimun tetapi banyak sekali otolimun-otolimun yang lain ya ada di atas 100 lebih kalau kita tahu apa penyakit otolimun jadi penyakit otolimun itu saat ini meningkat dengan tajam mungkin karena kita sudah lebih banyak cara mendiagnosanya ya dan juga kita lebih banyak mengenalnya tapi sebetulnya penyakit otolimun itu sudah ada sejak lama ya jadi artinya dulu juga sudah ada hanya mungkin kita tidak tahu yang punya otolimun nah kita lihat disini kalau ada update on diagnosis dan measurement of celiac disease jadi sebetulnya kalau kita lihat apakah sebut celiac disease tapi yang tersebut itu penyakit otolimun yang serius dan terjadi pada orang yang memiliki kecenderungan genetik dimana konsumsi putern menyebabkan kerusakan pada usus kecil jadi disini banyak kita bicara tentang gluten nanti kita tahu gluten itu apa sebenarnya dan diperkirakan dia mempengaruhi satu dari seratus orang di seluruh dunia tetapi hanya 30% yang mendiagnosa benar-benar jadi artinya masih sulit ya untuk kita mendiagnosa apa bagaimana celiac disease tersebut secara epidemiologi kalau kita lihat bahwa celiac disease itu masih banyak di negara-negara tertentu ya kalian lihat yang apa namanya yang lebih kuat ini lebih banyak ya dari 75-100% tapi ada juga yang di negara muda ini hanya 26-50% jadi memang belum merata ini membuat kita lihat epidemiologinya tetapi untuk based on biopsinya sangat amat sedikit jadi kalau mereka berdasarkan biopsi yang misalnya sangat amat sedikit dibandingkan sebetulnya yang sudah terjadi nah secara epidemiologi di negara barat terjadi 0,6% kasus terkonformasi secara histologi artinya secara biopsi dan 1% dalam screening serologi populasi umum jadi lebih banyak pada wanita sudah saya sebutkan tadi yang rasionya 1.5 hingga 1.3 nah pada wanita 15-20% kasus menegang investasi berat dan berdasarkan tertentu pada pospartum nah saya kontrasi dan prevalensi daripada celiac disease saya suka CD disini celiac disease di Asia masing-masing adalah 1,6% dan 0,5% nah kalau kita lihat disini faktor penyebab dan faktor risiko ya jadi penyakit celiac disease terjadi pentilasi sim kekembaran gerasi tidak normal terhadap Gliade Gliade adalah seorang usaha glutein yang terdapat pada gluten ya yaitu komponen glutein yang terkandung di dalam gluten gluten biasanya ada di tepung-tepung terigu tepung gandung, utmio ya banyak nih apa tepung-tepung tersebut tidak semua tepung pada gluten nah sisi imum tepung Menteri kita menganggap Gliade ini adalah sebagai ancaman yang memproduksi antibodi untuk mengawalnya ya jadi Gliade ini jadi Gliade ini antibodi itulah yang menyebabkan peradangan pada usus dan menanggung proses pencernaan jadi kita lihat disini bahwa Gliade yang terdapat dalam gluten nah gluten ini terdapatkan tepung kerigo atau tergandung atau utmio yang kita makan hari-hari di pasta di roti ya dan bakmi yang paling banyak disukai oleh kita semua nah itu ya yang menyebabkan terjadinya sejati-jati pada orang yang memang sudah ada bakat genetiknya dan kita belum tahu ya sebetulnya apa yang menyebabkan kondisi ini akan tetapi sejumlah faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit celiak misalnya penyakit apa memberi keluarga dari layar celiak atau dermatitis herpetiformis dan juga pendekat diabetes tipe satu yaitu imun yang lain ya pendekat Edison berasisi dokternal syndrome 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 children segala penyakit kelinjar tiroid epilepsi atau kolisis interaktif dia pernah juga mengalami infeksi simperkenaan seperti infeksi rotavirus dan juga pada beberapa kasus yang kecilan ini dapat menjadi aktif pada pasien yang hamil yang baru saja memahirkan menjalani bedah menjelaskan infeksi virus atau mengalami masalah yang emosional nah ini sekitar sekitar gambaran saja ya selain di sis ya disini bahwa kerenannya disini ada autoantibody dan cemeterifator dan juga ada diet yang kebanyakan makan gluten ya ini semuanya dapat dapat trigger ya karena ada autoantibody dari HLA di Q28 ya nah inilah yang menyebabkan pada awalnya ya dalam pandemen terjadinya seliafisis pada usus kecil atau usus halus ya jadi terjadi malang soksi feelingnya berubah beda trofi beda trofi dan akhirnya terjadi diare nah diare ini banyak penyebabnya tidak hanya pada seliaf tapi salah satu penjalan dari seliaf itu adalah juga diare nah ini perubahan-perubahan daripada feeling yang paling jelas ya feelingnya terjadi atau feeling dari damage ya kerusakan-kerusakan daripada feeling usus kecil nah ini simptomsnya ya kalau kalian lihat disini ketumbunya ada penggunaan berat badan ya karena adanya diare kemudian ada stomach crumb ya dan juga apa namanya disini kronik dari ya konsipasi kenapa dan kemudian weak bones ya kelelahan-kenemahan pada tulang dan joy pain juga ada ya karena ada memang itu ombu imun ya jadi harapan seperti inilah yang apa namanya salah satu pejalan-pejalan yang muncul ya jadi nyari sendi itu ternyata ada saryawan ya tos pru animia defisional besi sakit kepala penolong musang pulang memang gak itu khas ya pada awalnya tidak khas bahkan kadang-kadang kita tidak terdiah musa tidak terpikirkan kalau ini sel yang disis tapi kalau ada diare itu harus dipikirkan ya jadi artinya jangan hanya wangi ikan mungkin diare biasa-biasa aja tapi kalau dia berjalan kronik kita harus memikirkan apakah ada kondisi latrisis disamping sintom-sintom yang lain nah ini kalau kita lihat disini permukaan daripada usus ya kalau dipotong ya dipotong kita lihat bahwa ini normal pilih bagus ya seperti ini tapi ini dalam kekirin itu sudah apa namanya information ya untuk terjadi peragaman disini ini lebih jelas lagi yang normal ini yang tidak normal sudah seperti ini ini baru ini benar-benar pendek ini bulat-bulat sebenarnya tidak bisa menyapu dengan baik usinya kita tahu pilih ini harus bisa menyapu segala percetasi yang masuk ke dalam usus nah ini juga sama ya sebetulnya jadi kita harapkan memang harus ada gluten free ya karena gluten ini akan sangat sensitif bagi orang-orang yang sudah punya seliatisis jadi yang jelas disini ada diari bolting konsipasi ini sangat menonjol disini ya tetapi juga pada wanita itu biasanya ada kelukuran ada oligmenopaus ya dan juga ini salah satu juga berjala yang harus dipikirkan pada seliatisis kalau pada wanita ada kebuan ini ini lebih sangat menonjol sedangkan yang disini ini masih bersifat umum terdapat juga pada autoimum yang lain nah ini kejala seliatisis ini sama juga ya tapi saya ambil dan sehat yang berbeda ini lebih lengkap ini pada anak-anak dan ini pada anak-anak disini dan ini pada orang berasa nah ini kondisi lain yang meningkatkan risiko terjenis seliatisis ya yang tadi ya dari test 31 otimut tiroid otimut depotisi colisindrom colon sindrom colon sindrom colon sindrom dan juga adanya defisiensi VGA ya imunum 25A nah ini yang dimaksud dengan gluten gluten adalah salah satu jenis protein yang terhadap yang dilandung dan juga lain ya jadi ini contoh-contoh di luar negara ini memang mereka banyak sekali memakai gluten ya beda dengan Indonesia tapi di Indonesia ternyata banyak juga tepung terigu ya terigu itu banyak sekali kita pakai karena memang itu yang sehari-hari dipakai orang Indonesia untuk makanan kita hari-hari untuk goreng-gorengan dan juga ada bakmi untuk roti dan pasta jadi sekarang sudah ada pasta untuk gluten free roti itu tentu sudah dicual juga walaupun kita seenak dengan gluten nah secara epigenotik memang ini memiliki benar genotik ya adanya menukur dikatakan di HLA DG2 dan DG8 ya setelah kita lihat disini ini sangat mempengaruhi apa namanya kondisi jadi pemakai pada HLA itu itu akan lebih menunjukkan ke arah rasio liatrisis ya dibandingkan dengan HLA-HLA yang lain jadi HLA ini bisa menunjukkan besenderungan seseorang secara genetik ke arah penyakit apa ya itu sangat sangat penting karena itu bisa dilakukan pemeriksaannya tapi di Indonesia kita belum ya dapat lebih syurubi memang kalau kita akan konsumsi biaya itu menghasilkan aktivasi CLT yang reaktif ya sehingga ini usus konsulta ini dikontasikan untuk memberikan bantuan umum leluhi sebagai salgir yang mematuhi salgir untuk membentuk antibodi tapi autoantibodi ya terhadap medulian yang tersebut ya sehingga terjadi reaksi inflamasi untuk diagnosi sebetulnya tidak ada sangat emas untuk diagnosa penyakit seriak ya tetapi yang jelas bisa dikembangkan klinis seperti yang disebutkan tadi sintomsnya dan seruologinya kita lihat diakmose yang beriksa kita akan seluruhi berdasarkan biopsi memang itu yang paling bisa tetapi tidak selalu bisa dilakukan biopsi nah ini adalah algoritma dari bantuan selanesis kalau kita lihat disini CD ini singkatan dari selanesis yang tentu kita akan periksa juga IGA nya untuk mengurut apalah defisiensi kita akan menikmati kemungkinan untuk bantuan selanesis saya tidak akan membacakannya satu-satu tetapi nanti selainnya boleh dikopi sudah boleh kopi tapi kopi ya jadi ini ada cara-caya nya tetapi nanti sudah ada pemeriksaan secara serologi di perutia jadi nanti pembicaraan dari kedua akan menjelaskan pemeriksaan apa yang dapat kita lakukan karena selain kita memakan biopsi nah ini serologinya yang sudah ada di perutian yang pertama disini ya serum penoborbin A atau IGA yang disuruh yang sedang minasa antibodi ya TG itu sebenarnya tersebut rasa antibodi nah ini sudah bisa diperiksa ini yang belum yang ini juga belum tapi ada yang sejenis ini di perutian teknologi nanti pembicaraan kedua akan menjelaskan serologinya dengan lebih terkali dan lebih gampang nah ini historical picture itu kalau misalnya dalam biopsi memang itu ada derajat-derajat klasifikasinya secara histologi jadi kalau kita lihat 0, 1, 2, 3 atau 3 C itu kerusakannya akan lebih berat dibandingkan dengan pertama ya jadi feeling-feelingnya ini lebih kondisi lebih buruk ya jadi sehingga tidak bisa untuk apa namanya menyaring atau menghambat benda-benda asing yang masuk ke dalam khusus nah ini features-nya tampilannya ini lebih jelek lagi ya nah jadi kalau kita lihat disini kalau masih lihat disis sangat berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun yang lain ya banyak sekali penyakit-penyakit autoimun yang ternyata berhubungan dengan selidak disis karena kita tahu kalau punya peta autoimun pada seseorang bisa terjadi dua atau tiga pada seseorang jadi lebih dari satu yang akan saling berhubungan satu dengan lainnya termasuk pada selidak disis nah ini gluten-free diet ya pedoman WHO tenang-san dan makanan untuk penggunaan di khusus untuk orang yang tidak toleran terhadap gluten jadi artinya diharapkan bebas gluten kalau di luar negeri gluten-free banyak sekali produk gluten-free termasuk opat-opatan vitamin ditulis gluten-free ya nah sekarang kita juga sudah lebih hampir semua peningkat autoimun tidak hanya pada setiap fisis tapi rata-rata bertermasuk lukus kita sudah menangat gluten-free yang walaupun tidak 100% dan itu perbaikannya akan lebih baik kalau semua peningkat autoimun kita bilang usahakan gluten-free 80% mungkin cd-nya 10-20% ya hasilnya job lebih baik bila mananya tidak gluten-free karena tidak cukup hanya dengan tempat-tempatan tapi kita mau membagi peningkat autoimun harus secara holistik karena apa karena peningkat autoimun sudah terjadi kebocoran daripada khusus yang kita sebut bikigan atau leakage ya karena itu dipinggirkan kemungkinan kemungkinan lain ya untuk pengobatan tambahannya biasanya kita memberikan probiotik dan hasilnya akan lebih baik ya karena untuk negikat tersebut karena kita tidak sempat bicara negikat disimulian karena itu satu topik tersendiri jadi kalau kita bicara autoimun itu harus holistik kita tidak hanya bisa mengambil autoimun seperti ini tapi bagaimana dietnya dulu orang bilang autoimun tidak usah diet sekarang justru diet itu utama ya jadi semua bisa berubah ya termasuk gluten-free orang hanya bilang untuk IPS itu gluten-free tetapi sebetulnya autoimun yang lain sudah terjadi di giga sebaiknya juga mengalami gluten-free walaupun tidak seketat untuk seriak disis maksudnya disis memang disensitif ke hal-hal gluten nah ini pada gluten-free diet pasien harus diindeksikan untuk mencari kontaminasi makanan dan harus memasak gluten menggunakan peralatan memasak yang terpisah ini pada apa namanya seriak disis nah ini kita lihat disini gluten-free grains yang banyak serawi yang apa yang gak boleh ya dan gula gering kita sih teriku gandum oatmeal juga itu dan sekarang sudah bakar oatmeal gluten-free sudah bisa dibeli nah ini yang boleh tapi dikira gula gak ada semua ada dan kita biasanya diganti sepung-sepung gul nasi boleh nasi bukan gluten orang sudah ingin nasi gluten ya tapi bukan gluten hanya nasi gulanya tinggi nasi putih sehingga bisa mengindus informasi ya jadi disitu kita lihat bedanya ya jadi orang-orang orang-orang orang nasi orang nasi hanya dikulanya karena kadar gula tinggi nah sebagai take home message walaupun prevalensi daripada seri artisis di asia masih jarang bisa jadi karena kasus yang akan diagnosis jadi kita yang kurang bisa men-diagnosa di data itu saya katakan tadi sintom-sintom pada wanita karena wanita lebih sering jadi bisa menggunakan keguguran atau diberi diari cronic itu kita harus mengekalkan juga dengan selia kemudian diagnosa seliaktisis berdasar dengan kombinasi kejala selimogi dan histopatologi jadi mungkin kita biopsi yang terakhir karena sekarang sudah ada pemeriksaan selimogi jadi pekas kutam adalah intervensi utama di dalam seliaktisis jadi memang khususnya seliaktisis itu sensitif ke harga terjadi kerusakan diusus kecil adanya autoantibody yang diberang diusus kecil seperti itu baik saya cukup sekian terima kasih atas